Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allazih nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'uzubillah min sururi ampusina wa min sayati a'malina. mayyahdillah falamudillalah wa mayyudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'adu. Kita teruskan sedikit lagi latihan di kola 26 ini. Sambungan dari surat al-insyirah itu ya. Ini yang kuning merah-merah. Tulisan merah latar belakang kuningnya. Ini sambungan dari alam nasrah. Jadi kalau dari mulanya, A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anka bazahrak. Wa rafa'na laka zikrak. Baru sini. Fa'inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Fa'inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Baru berikutnya. Fa'iza faraghta ansab Wa ila rabbika faragab. Sekarang fa'inna. Ini papecahan oleh karena itu. Karena sudah. Nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anka bazahrak. Baru rafa'na laka zikrak. Maka di sini. Di bekalilah. Disebutkanlah selebih lanjut. Inna. Inna. Jadi kalau di sini tulisan ayat ini jelas. Kalau Inna ini kan ada pokok kalimatnya ini. Coba cari. Bisa enggak mencari pokok kalimat Inna? Usran. Di sini ya. Jadi terbalik di sini ya. Jadi kalau menurut bahasa yang mulai sederhana kita pelajari. Karena ini mungkin nakirah ini. Nakirah. Kalau ini kan ma'rifah pakaliflam. Ma'rifah. Kalau tidak pakaliflam. Nakirah umum bahasanya ini jelas. Makanya kalau sebenarnya. Itu maka yusran dia. Inna yusran ma'al usri. Inna yusran ma'al usri. Tapi dalam Al-Quran tidak seperti itu. Jadi didahulukan khabarnya. Jadi fa'inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu yang diterima oleh Nabi Muhammad lewat melalui Malaikat Jibril. Jadi sesungguhnya bersama kesulitan usri. Kenapa baris usri? Bisa jawab? Karena ada ma'a. Ma'a ini namanya zarab. Arti lingkungan bersama di sisi, di atas, di bawah. Sesudah sebelum. Itu namanya zarab. Zarab dibagi dua. Zarab makan tempat. Zarab zaman. Di belakangnya majelur juga sama seperti huruf jar. Jadi sesungguhnya bersama kesulitan itu berarti kemudahan. Mestinya kan sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Ini enggak didahulukan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan satu. Diulang lagi. Kalau kajian ulang ini kan sama lafadnya ini. Berarti namanya tauqid labzi. Kan sudah kita lewati. Tauqid labzi namanya ini. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu dari ayatnya. Terus baru di sini dijelaskan penjelasannya. Maksudnya di sini tidak dibuat air, tapi langsung sudah dipahami. Pak Inna. Tapi di sini agak payah kita mencari tulisan beliau itu. Ini kan sudah Pak Nawawi yang nulis. Pak Nawawi. Berarti ini kan khabar juga ini. Sampai ke sini. Tapi dicari-cari nanti, dicari muftadanya hampir enggak bertemu jadinya. Tapi apa boleh buat memang tulisannya. Jadi Inna kan maunya dicari muftadanya. Kalau ini kan jelas ini muftadanya. Cuma diletakkan ke belakang. Kalau ini mungkin entah di mana. Di belakang nanti dicari. Jadi didahulukan khabarnya. Apa bacaannya ini? Sampai ke sini. Apa bacaannya? Coba diulang. Fa Inna Fil Unsri Awali. Awali sifat dari usri. Kan sama-sama pakai liplam dia. Jadi Fa Inna Fil Unsri Awali. Terus apa lagi? Lil Ahdi. Lil Ahdil. Who ini? Huduri. Ah ya. Lil Ahdil Huduri. Itu ya. Jadi Fa Inna Fil Unsri Awali. Lil Ahdil Huduri. Kalau diterjemahkan ini ya. Maka sesungguhnya pada usri pertama. Ini kan usri pertama ini. Ini maksudnya itu. Jadi pada usri pertama ini. Pada usri pertama ini. Pada usri pertama ini. Kata almarhum. Sesungguhnya pada usri yang pertama. Lil Ahdil Huduri. Berarti li bagi ahdi masa. Bagi masa yang sedang dihadapi. Jadi kalau kita mau menghadapi pekerjaan, disebutkannya. Berarti yang akan dihadapi pengertiannya. Jadi kalau dibuat seperti ini, berarti usrinya ini kesulitannya, kesulitan yang akan dihadapi. Itu maksudnya. Terus, wafisani. Ini kan al-awel, as-sani, as-salis. Itu kan hitungan apa dulu yang dipelajari. Al-awel, as-sani, as-salis, al-rabi, al-khamis. Berarti wafisani, dan pada usri kedua. Ini usri keduanya ini. Jadi usri kedua ini, apa kata Pak Nawawi? Pada yang kedua, maksudnya diulang. Kalau ini lengkap dibuatnya kan. Fil-usri awal. Kalau di sini, maunya fil-usri sani. Tapi tidak dibuatnya lagi. Jadi diatapkan saja, diatapkan ke atas. Kan ini waw atap. Jadi sesungguhnya pada usri yang pertama, itu berlaku bagi masa yang hadir. Bagi yang sedang. Maksudnya mau dikerjakan, ada kesulitan yang sedangkan. Sedangkan. Dan pada yang kedua, bagi masa yang disebut. Jadi bagi masa yang disebut. Jadi maksudnya, menyebutkan. Jadi berarti kalau ini sebenarnya akan dihadapi, ini hanya mengulang. Jadi masanya waktu disebut. Jadi ini kan mau dihadapi. Ini katanya untuk zikri. Kalau ini huduri. Jadi ini untuk sedang yang akan ditempuh. Yang akan ditempuh ini. Nanti kalau yang ini untuk sedang disebut. Jadi apa beda yang satu disebut, yang satu ditempuh. Yang sebenarnya satu ini yang berlaku. Yang ini mengulang. Contoh. Contoh. Nanti kesulitannya sama ya. Kesulitannya sama. Berarti maksudnya sama. Cuma ini menyebutkan. Inilah nanti yang akan dihadapi. Terus diulang lagi. Yang pada kedua usri ini. Nanti berarti mengulang ini juga. Itu definisi kalau yang ditampilkan oleh Pak Nawawi. Jadi wafisani lil ahdiz zikri. Maka kesimpulannya. Maka kesimpulannya. Pal usri. Begitu saja. Ini tetap di bahasa usri. Tapi sebenarnya yang usru itu. Pal usri wahidin. Maka kesulitan itu hanya satu. Jadi kesulitan itu hanya satu. Itu hanya menyebut saja itu katanya. Maka kesulitan satu. Itu makanya yang kesulitan yang satu itu. Apa bacanya? Ini tetap juga dibaca usri. Kan mengulang ini dia itu. Usri laji atau al-laji. Wahua usri laji. Bisa. Bisa dibaca. Wahua. Wahual usri. Dibaca al-laji. Kalau mau dibaca. Wahua usri laji. Terus. Kan. Fihi. Fihi. Dan dianya kesulitan itu. Diulang. Balik ke kesulitan. Dianya kesulitan itu. Kesulitan yang ada mereka padanya. Jadi kesulitan yang ada pada mereka. Itu-itu juga kesulitannya. Jadi itu maka satu. Wahua al-usri laji kanu fihi. Yang kesulitan maksudnya yang ada mereka padanya. Jadi ini yang sedang disebut. Tapi kan belum terjadi. Misalnya kan mau menghadapi pekerjaan Nabi Muhammad, mau menyampaikan wahyu. Kesulitan itu kesulitan yang akan ditempuhnya itu. Lalu diulang lagi. Yang ini berarti mengulang yang akan ditempuhnya. Jadi dua ma'rifah. Itu makanya didefinisikan orang. Dua ma'rifah. Ini kan nakirah. Dua ma'rifah dihitung satu. Jadi. Pak sudah, Pak. Tak paham. Tak paham. Apa kesulitan yang ada. Kesulitan yang ada. Ini. Usri yang pertama di ayat ini. Kan disebut fil awal. Ini masa yang hadir. Maksudnya masa yang sebenarnya. Yang akan dihadang. Yang akan berlangsung. Iya. Yang akan kita tempuh. Kesulitan itu. Misalnya Rasulullah mau berdakwah. Disebutlah keberatannya berdakwah itu. Kesulitannya. Terus pada masa yang kedua di ayat ini. Usrinya ini. Menyebut ini lagi sebenarnya. Zikri. Artinya mengulangi kesulitan itu. Berarti berlakunya hanya satu. Berarti permasalahan saja berarti. Sedangkan yusran-yusran ini kan menempel. Ini nakira. Kalau ini pengertiannya berlaku untuk dua. Jadi dua kali dia menyebut yusran berlaku keduanya. Ini dua kali menyebut usri. Hanya maksudnya satu. Berarti di satu kesulitan ada dua kemudahan. Itu makanya begitu. Jadi terus. Pahuwa. Maka dianya usri ini. Maka dianya kesulitan itu. Hua. Diulang lagi. Ini menjadi taukit. Dianya kesulitan itu. Kan berarti maka dianya kesulitan ya kesulitan. Berarti satu. Maka dianya kesulitan. Itulah kesulitan. Berarti kan wahid di sini disebutkan. Watangkir. Tangkir ini. Pengertian tangkir ini adalah tangkir yusran. Ini istilah bahasa Arab. Tangkir ini artinya mengatakan ini. Watangkiri yusran. Kan ini yusran ini. Ini yusran. Tangkir ini adalah nakirah. Nakirah ini artinya umum. Ini enggak disebutnya ma'arifah. Artinya ini ma'arifah. Ma'arifah. Kalau ini nakirah. Ma'arifah itu artinya jelas. Kalau nakirah umum. Jadi nakirah yusran. Kan berarti dua kali disebut. Fa'innama'al. Fa'innama'al. Ayah. Fa'innama'al usri yusra. Inna'al usri yusra. Maka nakirahnya. Atau kata umum yusran ini. Dipakaikan. Litab khim. Litab khim. Lit. Ini sebenarnya kan aslinya. At-tab. At-tab khim. Jadi ini huruf jar. Jadi lit-tab khim. Itu istilah bahasa Arab juga dia itu pakai. Lit-tab khim itu artinya untuk membesarkan atau menggandakan, memuliakan. Jadi menakirahkan berulang-ulang dua kali yusran, maka besar jadinya. Jadi membesarkan. Itu makanya bisa disimpulkan orang. Dua kesulitan dihitung satu. Berarti itu juga yang dihadapi. Kemudahannya sudah datang dua. Jadi kalau kemudahannya dua, jadi setiap satu kesulitan menanti dua kemudahan. Litab khim ini artinya untuk membesarkan, untuk memuliakan kemudahan. Jadi watangkiru yusra litab khim. Jadi seolah-olah ini walita'rif. Ta'rif kan ma'rifah. Lita'rif usra wahid fakat. Sama itu. Jadi satu. Terus di sini ada disebutkan, Ka'ana. Masih ingat Ka'ana? Ya. Apa itu? Saudaranya Ka'ana. Saudara? Ka'ana. Saudara Anna atau Saudara Inna. Ini pokok kalimatnya. Kemari kebelakang ini menjadi sebutan. Jadi Ka'anahu seakan-akan. Kalau Ka'ana ini seakan-akan itu. Seakan-akan. Jadi seakan-akan masalahnya itu, perkataan itu, seakan-akannya dikatakan orang. Seakan-akan diungkapkan begini. Inna ma'al usri yusran aziman wa yusran kamilan. Nah, gitu jadinya. Jadi seolah-olah. Inna ma'al usri. Usri. Di sini yusran aziman. Kan pakai yusran aziman. Satu. Sudah itu. Apa lagi? Dan. Wa yusran kamilan. Nah, jadi kalau diibarat, dibuat perkataan itu seolah-olah begitu jadinya. Jadi seakan-akan diucapkan itu sesungguhnya bersama kesulitan itu atau kesulitan ini, kemudahan yang besar dan kemudahan yang sempurna. Nah, jadi itu makanya mungkin sudah banyak kita alami dimanapun berada, asal tidak mundur, ada juga sebab kesulitan itu makanya kadang-kadang nggak jadi, belum jadi dikerjakan, atau sudah mulai dikerjakan, terbayang terus sulit, kemudian mundur lagi. Jadi diingatkan. Jadi seolah-olah ini ya. Yusran aziman wa yusran kamila. Aziman sangat besar. Kalau kamila, sempurna. Sempurna. Kamal. Kamil. Jadi dikatakan bersama kesulitan itu sudah ada kemudahan yang besar dan ada kemudahan yang sempurna. Ya, maaf hum. Terus apa ini? Patanawalu ilmudarik. Patanawalu yusran. Ya, patanawalu yusrat daraini. Aslinya kan darun. Dua dong, ya. Dua. Ini kan mudhafun ilaih juga. Aslinya daru edarani. Karena dia menerangkan yusran ini. Maka darain. Patanawalu yusrut. Yusrut ini pakai sebenarnya. Tapi kan menerangkan yusra-yusra ini. Maka... Berarti jamaat taksir ya? Ini. Yusrut? Berarti mengulang ini dia. Tidak kok yusrut jadi. Ya kan fa'il dari tanawal. Sebenarnya ini kan fi'il. Tapi sudah dihukum seperti kata benda dia. Jadi, yusrun. Kata yusrun. Ini berkewiculaan maka yusran diulangnya dari ayat. Kan dari sini. Ma'al-usri yusran azimah. Kalau dia diulang, tentu maunya fa'il. Kalau fa'il dari tanawalu, maka menggapai atau mencapai yusrut. Tentu yusrut. Kalau sini tentu menerangkan darah ini. Maka dicapai atau didapati yusru kemudahan ini dua. Dua daerah. Dua tempat. Dua kampung. Kampungnya ini disebutkan nanti. Pertama di dunia. Dan kedua di akhirat. Jadi kalau dihadapi berdakwah itu, nanti sudah disediakan di dunia pun dapat bantuan. Di akhirat pun masuk surga. Darain. Wali zalik. That's why. Ini pas ini. Wali zalik. Apa artinya wali zalik? Dan dengan demikian itu? Ya. Karena itu, berhubungan dengan setali dengan itu, kuala. Sod mim ini sallallahu alaihi wasallam. Kok sod mim, Pak? Kok sod mim? Ya, ini sod salallahu. Mim, salamnya saja. Ini kelaziman dipakai. Sod mim. Jadi daripada menulis sallallahu alaihi wasallam, tulis sod mim saja. Itu sukatan Pak Ustaz atau Pak Nawawi? Yang mana? Sod mim. Oh, enggak. Ini sudah populer di kalangan orang penulis Arab. Ya. Bukan Pak Nawawi, panjang ditulisnya sallallahu alaihi wasallam juga. Oh, berarti Pak Ustaz lain lah. Sod mim. Bukan saya. Yang lain-lain begitu juga. Sod mim. Saba ila akhir. Ila akhir itu populernya. Ditulis adalah ilakh. Jadi, walizalika qa'ala sallallahu alaihi wasallam, wallazi napsi biadihi. Ini hadis ya. Wallazi napsi biadihi, lawkanal asru. Isim kana ini. Asru dibaca. Di sini fa'al dari Tanawalu. Lawkanal asru bihujrin. Atau hujri dabin. Hujri dabin. Hujri dabin. Dabin ya. Dabin. Ya, bertasdid ini. Belum. Belum di Indonesia. Di latin kan. Jadi, pengertiannya di sini. Dabin ya. Lawkanal asru fi hujrin. Eh, lawkanal asru fi hajrin dabin. Nah, terus ini latakkit. Kita belum belajar. Nanti setelah huruf-huruf lan ini adalah latakkit namanya. La tabi'ah. Ini pil madi ya. Ini pil madi. Taba'ah. Taba'ah. Tabi'ah tak taba'ah. Apa itu? Taba'ah ya. Taba'ah ya. Ya betul. Pil madi. Jadi, lawkanal asru fi hajrin dabin, latabi'ahu, latabi'ahu. Ini failnya ini lagi jawab. Latabi'ahul yusru. Yusru fa'il dari tabi'ah. Hatta. Hatta ini sama seperti huruf lan. Kita belum belajar. Yahruja. Ini dipakai yahruja. Jadi mengataskan baris dia. Kok bisa hatta tuh? Gara-gara hatta. Iya. Saudaranya lan tuh. Tapi kita kan belajar lan huruf nabi. Kalau di pesantren dulu dispesialkannya huruf nasab. An, lan, izan. Hatta yahrujahu. Layak'ah. Ini lan. Coba. Kan ini lan ini ya? Yak'laba. Ya. Hatta yak'labu. Jadi yak'laba. Hatta yak'laba. Terus. Usran. 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 Usran ini jadi maf'ul ini. Hatta yak'laba. Layak'ah. Hatta yak'laba. Hatta. Oh ini bukan apa ini. Ini bukan usran dibaca ini. Usru. Usru juga ini. Dia menjadi pa'il. Hatta layak'luba. Usru. Yusrain. Ini Yusrain. Kata Rasulullah. Demi diriku. Ini kan bersumpah dia. Sumpah ini. Wallazi. Bukan dana arti ini. Waw huruf kasam. Sumpah. Demi. Demi yang. Demi yang diriku. Diriku. Wallazi nafsi. Biadihi. Di dalam genggamannya. Biadihi kan bi huruf jar. Kalau hi. Kembali ke Allah itu. Jadi. Demi diriku. Demi diriku. Di dalam kekuasaan Allah. Gitu ya. Apa katanya. Seandainya ada kesulitan. Ini kan kesulitan tadi. Seandainya ada kesulitan. Pada. Pada apa itu? Pada batu. Pada batu yang melekat. Pada batu yang menempel ke tanah. Kan lakik batu itu. Sungguh katanya. Ini sungguh ini. Sungguh. Mengikut akannya batu itu. Kemudahan. Jadi bagaimanapun batu yang lengket di tanah. Kalau diusahakan dibokar. Maka nanti kemudahannya itu. Apa mengikuti kemudahannya. Sehingga. Keluar dianya batu. Arti lepas dari tanah itu. Kalau dia sudah lepas. Jadi tidak akan menaklukkan atau mengalahkan kesulitan. Dua kemudahan. Agak payah ibaratnya ya. Jadi batu yang lengket itu kalau sudah terbongkar. Kemudahan sudah dua itu. Kenapa? Tidak mungkin dikalahkan kesulitan. Tadi kan payah membongkarnya. Setelah terbongkar. Sekali bongkar tentu mudah lagi. Kok dua itu loh? Sudah ada duanya. Duanya apa? Pertama dia terbongkar. Sudah itu kemana pun pergi. Tidak mungkin sulit lagi. Karena dia sudah terbongkar. Kok dia Pak Analog kan ke batu? Ya itulah contohnya. Jadi membongkar batu yang lengket di tanah. Atau dengan batu. Sama batu. Begitu dibongkar. Kan tidak mungkin lagi ada kesulitan. Dia terus terbongkar lagi. Itu ibaratkan bersumpah Nabi Muhammad. Diri-diriku di tangan kuasa alam. Jadi andai kata batu yang lengket pun. Membongkarnya itu memang berat. Tapi begitu terbongkar. Tidak mungkin lengket lagi. Akan terbongkar terus. Nah gitu ya. Itu contoh. Kok yang ngasih contohnya itu. Ya mungkin itu yang... Ayah bukan batu lah yang bau tuh. Ayah mungkin apa. Kan kita sudah mekah. Ke mekah itu kan batu itu kan lengket-lengket. Bukit-bukit batu itu. Mungkin ke situ cepat tangkapannya. Jadi begitu payah membongkar-bongkar. Tapi kalau terbongkar, Tidak ada harapan lagi bisa mengalahkan dua kemudahan. Pasti dia tidak bisa kesulitan itu mengalahkan dua kemudahannya. Kemudahan sudah murah. Dipecah orang, digiring orang, dida'ah. Jadi berikut. Maka firmannya atau katanya Allah Ta'ala. Kan ada. Di sini baru disebutnya takrir. Kalau takrir ini kan karrara mengulang-ulang. Mengulang-ulang untuk takkid. Kan diulang. Kan diulang-ulang. Kan dua kali di takrir. Itu gunanya litakkit. Kalau tadi, litakhtabkhim. Untuk membesarkan, memuliakan. Jadi kalau dalam segi bahasa, Untuk menegaskan, untuk menguatkan. Atau. Atau mengulang. Berbilang-ulangan. Berarti kalau dibilang, diulang kembali. Bi-annal usrah. Bahwa kesulitan itu, Dia adalah ditaklukkan. Aslinya itu ditolong. Maspuh. Ditolong atau ditaklukkan dengan yusrah. Bi-yusrin. Puhar. Dikalahkan dengan kemudahan yang lain. Jadi kesulitan ini biasanya ditolong dengan kemudahan yang lain. Jadi itu makanya dua kemudahan. Jadi ini bahasan di dalam Al-Quran. Jadi cuma karena kadang-kadang enggak dibahas orang sampai ke situ, Sudahlah. Diterjemahkan gitu saja. Tapi sebenarnya sudah panjang pelajaran kita. Ada yang berlatar belakang. Dia Nabi Muhammad dibersihkan dadanya. Sehingga mentalnya pun kuat. Ada diberi sanjungan. Itu makanya diangkat namanya. Jadi, kan itu sampai di situ dulu. Berarti ada kaitan dengan Baru ada itu. Jadi Allah tidak meninggalkan engkau dan tidak benci. Baru diulangkan. Akhir nanti dalam hidupmu mulai akhir di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia saja akhirnya baik. Kan meninggal istrinya. Meninggal si Abu Talib. Meninggal istrinya. Atau meninggal ibunya. Meninggal bapaknya. Meninggal ibunya. Meninggal kakeknya. Ya, meninggal kakeknya. Kan dia ditompang Abu Talib. Terus lama-lama akan akhir hidup. Jadi dia menjadi diangkat menjadi rasul. Diagungkan orang sampai sekarang. Sampai hari kiamat. Sampai nanti waktu padang masyar. Diserahkan orang kepada Nabi Muhammad. Nah, itu makanya banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sekali bersalawat, 10 kemajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu makanya firman Allah Ta'ala. Inna ma'al usri yusran. Takrir li tak'it. Atau kalau tidak tak'it. Iddatumustaknifah. Ya diulang-ulang itu maksudnya. Bahwa kesulitan itu dibantu atau dihilangkan. Dengan kemudahan yang lain. Bi yusrin ukhra. Bi yusrin ukhra. Ya begitu. Yusri. Yusri ini ya maksudnya. Yusri usrah. Jadi itu makanya sering-sering membaca ayat ini setelah kita paham. Biar setiap hari ditempelkan di dalam sholat. Tidak apa-apa. Misalnya kalau dua raka, raka terakhir. Atau yang paling pendek. Kalau membaca kulhu Allah. Dulu kan alam nasrah. Alam nasrah lakasadrat. Alam nasrah lakasadrat. Wawata'na anka wizrat. Al-lazi angkada zahrat. Warafakna lakasikrak. Kan sampai sini. Warafakna. Baru di sini. Berarti ini mengisi apa ini? Mengisi energi ini. Yang ini baru mulai menghadapi. Fa'inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Baru ini sedikit lagi. Fa'i zafarab ta'pansab wa'ila rabbika fardab. Jadi nampaknya ini ibaratnya energi ditambah. Ini pekerjaannya. Tapi pekerjaan supaya jangan ngaur. Tujuannya ke sini. Pansab wa'ila rabbika fardab. Itu makanya ayat Al-Quran itu menjadi shifa'ul lima pis sudur. Obat penyakit yang ada di dalam jiwa. Ilahuna faqat intahayna ilal liqa' ma'as-salamah nadu'um ya Allah. Allahumma wa'alaikum wa'alimna al-hikmah wa'al-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha 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 ilaha. Astaghfirullah wa'atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.